Akses jalan tertutup bangunan kos-kosan, sejumlah emak-emak dibesuki situ Bondo mengamuk. Mereka mencari para pekerja bangunan dan melemparinya dengan batu dan tanah. Warga geram lantaran bangunan kos-kosan ini menutup akses jalan 20 rumah warga. Aksi berteriak-teriak dan melempari batu bata dan tanah ini terpaksa dilakukan emak-emak untuk mencari para pekerja bangunan kos-kosan dibesuki. Mereka kesal lantaran akses jalan mereka tertutup pembangunan. Akibatnya warga kesulitan untuk melintas lantaran akses jalan ditutup oleh pemilik kos-kosan. Meski sempat diprotes warga sejak Oktober, namun hingga kini belum ada jawaban. Kosan. Kosa apa saja yang nggak bisa lewat? Musola juga? Musola nggak bisa. Musola ada kempas anu, mati jalannya tuh. Nggak banyak, ada 20 rumah lebih di belakang, Pak. Sementara orang-orang yang mau belanja ke depan, ditutup sebegitunya saja sama orangnya, tanpa permisi. Dia tuh kesini apa ya? Tidak ada rasa toleransi sama warga, Pak. Warga pun juga berharap agar pemerintah setempat memediasi persoalan ini agar akses mereka kembali bisa dibuka untuk belanja maupun aktivitas keluar rumah. Dari Situ Bondo, Rizky Amiral Ahmad, INews, melaporkan.